Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dr. Evin Chonol dalam acara Bincang Sehat Yang mana-mana kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai istilah Indek Legemic Saya yakin banyak diantara sahabat sehat yang mengikuti video saya ini pernah mendengar istilah Indek Legemic ini Bahkan untuk penerita kencing manis atau mungkin ada keluarganya yang penerita kencing manis Dengan gampangnya yang bersentuhan dengan penerita kencing manis pernah mendengar istilah ini Tapi bisa juga untuk sahabat sehat yang tidak ada urusan dengan kencing manis Pernah mendengar istilah ini ketika membaca jurnal mengenai makanan Buah ini manfaatnya ini manfaatnya ini kemudian diberikan di polisi Indek Legemicnya angkanya seperti ini Tapi saya yakin juga banyak sahabat sehat yang tidak pernah atau belum pernah mendengar istilah ini Ini baru pertama kali mendengar istilah Indek Legemic ini Untuk itu saya berusaha mencoba membahas Indek Legemic ini secara khusus Harapannya sahabat sehat yang mengikuti video saya ini bisa memahami dan bisa menginteritasikan dan memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari Karena pada faktanya Indek Legemic ini memang lebih bersentuhan pada penerita kencing manis Orang yang berpotensial benderita kencing manis itu cukup tinggi Karena yang berusaha mencoba membahas Indek Legemic itu Yang pertama usia di atas 45 tahun itu angka besar sekali di atas 45 tahun Kemudian obesitas kemudian faktor keturunan Jadi kalau kita buat gambaran kasar Umpamanya seorang penderita kencing manis punya anak tiga Maka orang yang berpotensial kencing manis ditambah dengan penderita kencing manis ini berarti ada empat Kalau jumlah penduduk Indonesia yang penderita kencing manis 10,8 Maka orang yang perlu memahami Indek Legemic itu kurang lebih 40 juta orang Angka minimal belum ditambah dengan yang usia 45 dan obesitas Untuk itu istilah ini sangat penting Itu sebuahnya video saya, saya buat sendiri Harapannya sahabat sehat fokus mendengarkan istilah ini Dan mendapatkan manfaatnya Untuk sahabat sehat yang belum subscribe Indek Legemic kalau diartikan Merupakan suatu skala antara 1 sampai 100 Yang digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan Unsur dalam karbonhidrat di dalam makanan Dirubah menjadi glukosa dalam darah Jadi ada dua kata kunci utama Yang pertama adalah suatu skala Yang kedua Skala ini digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan unsur karbonhidrat di dalam makanan Dirubah menjadi glukosa dalam darah Skala ini dibagi menjadi tiga ukuran Yang pertama adalah antara 1 sampai 55 Itu skala indek legemic rendah Antara 56 sampai 69 indek legemic sedang Sedangkan apabila indek legemic di atas 70 termasuk indek legemic tinggi Lalu makanan apa saja ini yang termasuk indek legemic sedang Rendah atau tinggi Terlalu banyak sebenarnya makanan yang harus kita hafalkan Itu sebabnya saya tidak perlu hafalkan Mungkin saya baca beberapa contoh disini Saya kajung kapal Untuk sahabat sehat bisa ditempelkan di tembok Atau di ruang makan Sehingga ketika waktu makan kita ingat Oh indek legemic segini Oh makanan ini indek legemic segini Sehingga kita akan lebih hati-hati untuk Mengkonsumsinya Kita ambil contoh ya Yang saya bacakan karena memang saya tidak hafal Ya hafal sebagian Tapi sebagian juga gak hafal daripada salah Saya bacakan saja sebagian ya Untuk makanan dengan indek legemic rendah Itu seperti kacang kedelai Indek legemicnya itu 16 Jelei Indek legemicnya 28 Susu full Indek legemicnya 38 Apel 36 Contoh ini Jadi kurma Ada kurma Kurma indek legemicnya 42 Jadi termasuk rendah Dibanding dengan yang lain Tentunya Pisang Ini indek legemicnya juga lumayan rendah Hanya 50 Kemudian Makanan dengan indek legemic sedang Contohnya ini Jagung manis Indek legemicnya 57 Nanas 59 Madu 61 Ubi 63 Ada labu juga disini Indek legemicnya 64 Itu masih sedang karena Ukuran antara 56 sampai 69 Sedangkan makanan dengan indek legemic tinggi Itu seperti nasi putih 73 Semangka 76 Kentang rebus 78 Kerupuk beras 87 Jadi Itu contoh-contohnya Saya ulangi lagi Tidak perlu dihafalkan Tapi untuk sahabat saya yang bisa mengapakan Menggok silakan Tapi kalau Pengen ringkasnya Ya di copy Tempelin tembok Tapi untuk makanan ini Indek legemic tinggi Atau Sedang atau rendah ini Kita tidak bisa Kita hanya makan yang rendah Tidak ada yang sedang atau yang berat Karena makanan kan harus Istilahnya harus Lengkap 4 sehat 5 sempurna Untuk itu Ada beberapa tips Supaya kita Mendapatkan makanan ini Walaupun indek legemicnya tinggi Menjadi sedikit lebih rendah Dari yang seharusnya Supaya hidup kita lebih Sehat Yang pertama Makan dalam potongan besar Maksudnya gini Kalau kita Makan buah Itu sebaiknya kita gigit Kita punya Kita telan Itu lebih bagus Dibanding dengan Makanan yang di Jus Kenapa? Karena kalau dalam makanan utuh ini Maka penyerapannya lebih lambat Sehingga Proses menjadi Glukosa dalam darah Juga lebih lambat Lebih bagus Dibanding dengan Jus Kemudian yang kedua Pilih makanan-makanan Yang berserat Sayur-sayuran Buah-buahan Kacang-kacangan Ini selatnya tinggi Di samping Mengenyangkan Makanan ini juga Proses penyerapan Di dalam tubuh Juga lebih lambat Kemudian yang tiga Pilih makanan-makanan Yang mengandung Protein tinggi juga Seperti Kacang-kacangan Minyak sayur Mungkin ada Pemikiran gampang Kalau kita Makanan ini Perlu dicampur Dengan yang banyak Menung protein Contohnya begini Kalau Roti tawar itu Kadar Kadar Indeglikeminya Kan Kurang lebih 75 Apabila Kita tambah Dengan Selai yang banyak Proteinnya Yang indeglikeminya Hanya 28 Maka nanti Proses penyerapan Di dalam tubuh Juga akan lebih lambat Jadi tambahin Dengan Selai Sehingga Indeglikeminya Lebih rendah Pencampuran ini Boleh Harapannya Pengaruh Rada gula darah Juga akan Lebih lambat Kemudian yang Ke Empat Disamping Ditambah Dengan Protein Maka makanan Itu sebaiknya Juga mengandung Lemak Kenapa? Karena lemak Ini memang Tidak ada karbonhidratnya Maka Dia tidak akan Mempengaruhi Kadar gula Makanan seperti ini Misalnya Yang banyak Mendeng Lemak itu Memangnya Kacang Kemudian Minyak sayur Susu Ini kan Lemaknya tinggi Disampai Mengenyangkan Juga pengaruhnya Pada Kadar gula Juga Pendah Itu Penjelasan Mengenai Makanan Supaya Efek Indek Glykeminya Tidak terlalu Besar Ringkasnya Indek Glykemic Adalah Suatu Skala Antara 1-100 Yang digunakan Untuk mengukur Perubahan Unsur karbonhidrat Dalam makanan Dilubah menjadi Glukosa Dalam darah Indek Glykemic Ini Dibagi Menjadi Tiga Ukuran Antara 1-55 Termasuk Ringan Rendah Antara 56-69 Sedang Sedangkan Di atas 70 Indek Glykemic Tinggi Indek Glykemic Ini Penting diperhatikan Supaya Kita mendapatkan Kesehatan Untuk Pendidikan Manis Karena Akan Mempengaruhi Peningkatan Kadar gula Di darah Tapi Kita Tidak Perlu Terlalu Patokan Dengan Indek Glykemic Tapi Kita Juga Harus Memperhatikan Empat Hal Supaya Indek Glykemic Tidak Terlalu Berpengaruh Pada Glukosa Darah Empat Hal Yang Diperhatikan Yang Pertama Kita Makan Dengan Makanan Potong Besar Yang Kedua Makan Yang Banyak Mengandung Serat Kemudian Yang Ketiga Makan Makan Yang Banyak Mengandung Lemak Kemudian Yang Keempat Makan Makan Yang Banyak Mengandung Protein Cukup Sekian Informasi Saya Semoga Bermanfaat Salam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum